Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Nonala, nonala, waktu kecil emang lucu banget, nonala nih. Ya pade yang imut lagi. Apalagi nih non, kalo non udah pake celana monyet, lucu banget. Soalnya setau pade, celana monyet ini kesuka non. Tiap hari maunya pake celana monyet nih terus. Aduh, kalo mau dicuci, non nangis sekejar-kejernya. Ampe-ampe kalo lagi udah dicuci nih non, non tungguin. Ditungguin terus sampe kering, nunggunya sambil cemburut begini. Sabar! Mereka pegel, kepala pusing. Mereka malah ketawa-ketawa, gak punya perasaan. Iya, Yanyah. Sepertinya mereka sengaja untuk meledek nyonya. Memang kurang ajar tuh mereka. Iya benarnya, memang kurang ajar mereka. Eh Jah, mereka bisa begitu karena kamu kerjanya gak becus. Konyonya nyalain saya sih. Ya terang dong nyalain kamu. Jah, kamu saya bawa kesini untuk menaklukkan mereka. Supaya mereka gak ngelawan dan takut sama saya. Udah tiga minggu Jah, gak ada perubahan ya kan? Iya mah. Badan aja digedein. Masa kamu kalah sama tukul yang krempeng begitu? Saya juga heran ya. Baru kali ini saya kalah kalo berhadapan dengan orang. Sepertinya tukul itu punya kekuatan ajaib, Denia. Bukan tukul yang punya kekuatan gaib. Tapi lalanya. Karena si lala itu punya kucing ajaib yang selalu ngelindunginya. Masa sih dia punya kucing ajaib? Iya. Makanya sekarang mereka gak takut sama kita. Wah, gawat kalo begitu. Kita mesti cari cara ajaib untuk mengalahkan dia. Cara ajaib bagaimana Jah? Kita ke dukun ajanya. Kebetulan saya punya kenalan dukun yang sakti. Dia itu bisa tau apakah orang itu punya kekuatan gaib atau tidak. Dengan bantuan dia kita bisa menghilangkan kekuatan gaib si lala. Baru dengan mudah kita bisa mengajar dianya. Ide kamu bagus juga Jah. Tapi, apa dukun kamu ampu Jah? Wah, sangat ampunya. Sudah terbukti. Dijamin tukul sama lala akan takluk. Nah, baru dengan mudah kita bisa mengendalikan dia. Halo, Bom. Lagi omongin apa, Ma? Ini lho, Pa. Badan Mama kan akhir-akhir ini pegel-pegel. Terus Pala suka pusing, Pa. Ija ngasih tau ke Mama, supaya Mama mencoba berobat ke tempat alternatif. Dia tau tempatnya lho, Pa. Terus katanya ampuh. Oh gitu. Pa, boleh ga? Ya, boleh-boleh aja, Ma. Selama pengobatan itu ga ada efek sampingan yang bisa menyembuhkan Mama, boleh kok. Ma, tukul mana, Ma? Keliatannya ada di kamar Lala, Pa. Kok lagi di kamar Lala? Apa-apa lagi ada perlu sama dia? Sebentar ya, Ma. Ya, Pa. Terus kapan kita pergi? Ini. Betul deh, Pa, deh. Lucu. Eh, Pa, Pa. Lagi ngapain kalian? Ini, Pa. Lagi ngeliat foto Lala waktu masih kecil. Tapi liat deh. Lucu-lucu deh, Pa. Iya. Memang kamu waktu kecil lucu sekali, sayang. Dan sekarang kamu udah jadi manis dan cantik. Sayang. Kok kamu sedih? Jangan sedih dong, sayang. Mama kan sekarang udah tenang di surga. Kalau kamu sedih terus, Mama juga di sana bakalan sedih terus. Ya, Pa. Lala cuma ingin kenal Mama aja. Foto ini kapan dibuatnya, Pa? Waktu itu... Kamu berumur empat tahun, sayang. dan kita sekeluarga sedang berjalan di satu taman yang sangat indah. MaksudTO Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sedih lagi ya. Karena papa yakin kamu pasti bahagia dengan mama yang sekarang. Iya pak, tapi mama tuh suka galak sama Lala. Sebenarnya mama yang sekarang sangat sayang sama kamu. Tapi karena kenyataan yang ada, dia gak bisa lepas dari semua itu. Sehingga dia sering pilih kasih antara kamu dan bom-bom. Tapi papa yakin kok sayang? Kalau kamu bisa sayang sama mama Rika, mama Rika pasti akan sayang sama kamu. Persis seperti mama kamu dulu menyayangi kamu. Ya pak, Lala akan selalu mencoba untuk ngambil hati mama. Ya udah, papa ada perlu sama Tukul. Ya Kul, bantuin saya nyiapin peralatan golf. Karena nanti sore saya mau main golf. Siap, siap tuan. Siap tuan. Bila, boleh sayang? Ya, jangan sedih lagi ya. Ya, boleh. Lala, ibu peri, ibu peri, ibu peri liat dari sini deh. Liat foto Lala otomasi kecil. Lucu ya? Ibu peri, ibu peri punya gak foto ibu peri otomasi kecil? Ini dengeri ibu peri sana, gak ada foto-fotoan Lala. Ya sayang dong, Lala jadi gak bisa liat ibu peri otomasi kecil. Ibu peri rasa gak perlu pake foto? Dimana? Ibu peri bisa kembali ke wujud ibu peri. Sewaktu ibu peri masih kecil seperti dulu. Kalau Lala mau liat. Mau liat, Lala mau liat? Ayo. Ibu peri, ibu peri lucu banget masih kecil. Lucu. Aduh, Lala jangan dicubit dong. Ya ade maaf, abisah Lala gemes. Ibu peri lucu banget deh tadi ibu peri. Ibu peri lucu banget deh otomasi kecil. Bagaimana? Cukup? Belum, Lala mau tiap malam ibu peri berubah jadi kecil lagi untuk temenin Lala tidur. Lala kan pengen punya ade. Tapi pada saat kamu tidur, ibu peri harus berada di tempat lain. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya udah. Suara apa itu, Lala? Itu topeng monyet. Topeng monyet? Apa itu? Topeng monyet itu jadi pertunjukan yang dilakukan oleh monyet. Jadi monyet itu disuruh-suruh. Disuruh dandan, suruh ke pasar, suruh naik sepeda. Lucu deh ibu peri. Ibu peri mau liat? Yuk, yuk. Yuk. Coba kita lihat ya. Udah sampingnya dari wadah. Sekarang apa ini ya? Kita lihat. Mayang berubah wujud jadi singa. Wah. Asik. Ayo, Mayang. Mayang, ayo. Terus. Ayo, Mayang. Ayo, Mayang. Ayo, Mayang. Ayo, Mayang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, jangan hipokul dong, Pak. Tapi dia nggak menurutin ikutan perintah saya. Jadi kalau nggak menurutin perintah saya, saya nggak bisa cari uang. Pak, kelihatannya dia lagi sakit. Kesian. Memang. Sudah seminggu ini dia sakit. Dan gara-gara dia sakit, saya nggak bisa cari duit. Ayo. Ayo, jalan. Ayo. Ayo, ikutin perintah saya. Awas ya. Kalau kamu tidak ikut perintah saya, saya potong kamu. Ayo. Ayo, jalan. Bapak, jangan, Pak. Bapak, jangan, Pak. Ayo. Ayo. Jangan dikocampur, ya. Ini urusan kami. Ini kesekian, Pak. Ayo. Ayo, Mayang. Ayo. Ayo, jalan. Jalan terus. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, jalan terus. Ayo, ayo, Mayang. Berubah pecut itu menjadi ular. Ayo, 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 ayo. Mana ularnya, Pak? Itu, itu, Pak. Betul saya berubah menjadi ular. Ini pecut gitu loh, ular loh. Nah, itu akibatnya kalau Bapak nyiksa binatang. Saya pernah dengar, kalau monyet itu disiksa, dia bisa merubah semuanya, jadi benda yang menakutkan. Masa sih, Non? Iya. Terus gimana nasib saya, Non? Kalau Mayang nggak bisa kerja, saya nggak bisa dapat duit. Gini aja. Jadi monyetnya saya beli. Nanti Bapak beli monyet yang baru lagi, yang sehat. Gimana? Boleh, 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 Non. Tapi ada harganya. Berapa? Harganya 500 ribu. Oh, yaudah. Bapak tunggu sini. Saya ambil duitnya dulu ya. Baik, baik. Pak De, Pak De, tunggu sebentar ya. Lala ambil duitnya dulu ya. Iya, iya. Dia memang sakit. Tapi sakitnya tidak seberapa parah. Yang parah, karena kurangnya gizi. Si Mayang ini dipaksa untuk bekerja, tetapi makanya tidak teratur. Karena itu kondisinya lemah. Tapi dia masih bisa hidup kan, Pak? Ya, tentu saja masih. Nanti saya akan beri dia vitamin. Setelah beberapa hari, dia akan pulih kembali. Ya, syukurlah kalau dia masih bisa hidup. Kalau kamu benar-benar merawat dia dengan baik, pasti dia akan sehat kembali. Ya, dok. Saya janji. Karena merawat Maya dengan baik. Dan kalau dia sudah sehat, saya akan lepas dia ke alam bebas. Dia dari kecil hidup di tangan manusia. Kalau langsung dilepas di alam bebas, malahan akan membunuhnya. Karena dia tidak bisa mencari makan sendiri. Jadi gimana, dong? Sayang, kamu harus menyerahkan Maya ke kebun binatang. Di sana dia akan dilatih supaya bisa mempertahankan hidup. Nanti saat dilepas di alam bebas, dia sudah siap. Bukan begitu, dok? Ya, betul begitu. Ya, benar-benar kalau begitu. Kalau begitu, kamu benar-benar menyayang binatang. Apalagi binatang seperti monyet ini, dia bisa hidup bahagia apabila dia hidup bersama kelompoknya. Sama kan seperti kita juga? Kita akan bahagia kalau kita hidup dengan orang-orang yang kita sayang. Iya, kan? Iya, lak. Sama kan seperti kita. Saya tidak melihat kekuatan yang membacking dia. Anak ini polos. Tak berkekuatan. Tapi Pak Dukun, dia kok sepertinya bisa menyelesaikan masalah dengan secara mudah. Sepertinya dibantu oleh sesuatu gitu. Mungkin juga kekuatan terselubung. Tapi saya tidak bisa memantau dia. Tapi saya tidak bisa memantaunya. Ya, seperti itulah kira-kira. Soalnya dia sangat akal. Boneka ini bisa membantu kalian? Dan kantongnya lada ini. Dan kantongin lada ini. Kantongin lada ini. Ayo. Kenapa sayang? Ini mah kaki bombom. Tidak ada yang nusuk. Saya yang menusuknya. Tapi saya tidak melihat Pak Dukun nusuk bombom. Saya yang menusuknya dengan perantara boneka ini. Cara ini dinamakan ilmu kontak. Orang yang mengantongi lada ini. Dia akan terhubung dengan boneka ini. Apabila boneka ini ditusukan, dia akan kesakitan. Begitu Pak Dukun. Hebat sekali. Kalau begitu, saya bisa mencobanya dengan lalak dong. Bisa. Tapi syaratnya. Mulai saat ini sampai besok pagi. Kalian harus berpuasa. Kok mesti puasa Pak Dukun? Untuk menjalankan ilmu ini. Karena semua ilmu itu punya syarat. Sebelum kita melakukannya. Ya Pak Dukun, tapi syaratnya jangan puasa deh. Soalnya saya paling tidak kuat. Saya akan melihat makanan. Oh, syaratnya tidak bisa ditukar. Memang puasanya tidak bisa diwakili oleh orang lain Pak Dukun. Misalnya Ijah aja. Karena kalian kemari bertiga, ya ketiga-tiganya harus puasa. Kalau enggak, kalian tidak akan bisa melakukan apa yang akan kamu lakukan. Bagaimana? iya deh. Dan satu lagi. Selama puasa, kalian harus berbuat baik pada orang yang akan kamu kerjakan. Apa? Jadi saya harus berbuat baik sama lalak? iya. Tujuannya agar dia tidak curiga. Sehingga akan lebih mudah ilmu itu mengenai dia. Paham? Iya Pak Dukun. Tapi kok syaratnya susah banget sih? Iya. Semua ilmu ada syaratnya. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita enggak ngasih.